Alright, ini adalah video kelanjutan dari vlog sebelumnya yang sangat amat menyeramkan ya Tapi thank God, gue selamat dan ternyata lokasinya sayang banget gue ngerekam Ini Aerox, parah deh pokoknya masuk hutan, offroad, terus sempet jatuh motornya gara-gara parkirnya itu berdirinya terlalu tegak gitu loh Tapi untung jatuhnya di tanah, jadi tanah semua ini bodi kanan Udah sempet gue bersih-bersihin, dikit doang sih bersihinnya Jadi yaudahlah gitu lah, pokoknya hancur dah, nanjak gue gas sampe gak kuat cu, itu bener-bener curam tanjakannya yaudah Kayaknya gue harus ganti fan bell nih, udah bawa angus, selip, terus pas turunan curam banget Gue ngeremble, gila, sampe pegel tangan itu disc brake gue panas banget, wah gila deh Tapi syutingnya belum kelar ya, jadi itu tadi cuma 2 shot disana, yang sangat lama-lama sekali ya tuh liat jam 4 dan belum kelar sampe sekarang Jadi lama banget tadi syuting disana, padahal cuma 2 scene loh, heran 2 scene cu, dari jam, kita mulai syuting itu jam 7 Ceritanya gue jadi pilot drone untuk iklannya susu online Ya itu sangat amat ribet ya, syuting groundnya ya Ground ya ingat, bukan drone Kalau pas dronenya itu, waduh, cuma sebentar Sangat amat cepat, jadi talentnya itu ngulang-ngulang mulu gitu loh Satu take aja bisa sampe hampir 50 kali, 100 kali kali dah Pokoknya lama lah bener ya, padahal cuma 2 take doang guys 2 take, bayangin, 2 take, fucking 2 take Bisa sampe jam 4 loh Sekarang gue harus ke Taman Budaya, Sentul City Karena disana last shot, katanya ada panggung disana nanti Cuma shoot mundur doang udah, dan selesai Gue selama tadi ya, gue sumpah gue tuh Ya kalian ingat lah ya, yang pas gue bilang calm down, calm down Abis itu gue melihat sesuatu, gue gak bau nengok, oh my god Itu rasanya gue mau nangis, dan gue tuh pengen banget gitu loh ketemu jalan gede Karena sama sekali gak ketemu jalan gede ini Dan pas tadi gue keluar sini ya, pas ketemu jalan gede, wah gue teriak Wah akhirnya, gila gue kayak apa ya, kayak habis diculik anjing dari hutan Parah dah, masalahnya gue gak ada temen kan disana ya Cuma crew film aja gitu, gak ada yang gue kenal Masing-masing sibuk dengan kerjaannya, gue juga sibuk Jadi gak ada kayak ngobrol, berbaur gitu, gak ada udah Jadi ngobrol aja cuma ngobrol profesional aja Nanya nanti shotnya gimana, gini-gini-gini, waduh Ya, begitulah ya Gue masih gak percaya gue sekarang di jalan raya cu Gila, kalau kalian ngalamin atau gak tadi gue rekam ya wah Itu bener-bener, pokoknya kayaknya ancur dah nih motor gue dah, gak tau dah Sok depan kayaknya jebol, sok belakang memang udah mati Van bel udah acak-acakan kayaknya nih, nanjak curam bener, wah gila Jadi kalau kasih ku syuting itu kayak bukit gitu Kita tuh gak bisa naik mobil ke sana Tadi jakan gue, gue ngarep ya, sampai sana Gue ikut mobil-mobil crew gitu Dan ternyata memang gak ada mobil crew Karena gak bisa, jadi harus pakai motor Jadi si ya perusahaannya itu nyewa warga sana Anak-anak warga sana yang punya motor Nah, sini lo gue bayar Lo pada Kopdar disini nanti jadi transport ya gitu Tukang kanter-kanterin artisnya, crew-nya, barang gitu Jadi pada motornya ya begitu-begitulah ya Yang racing-racing gimana gitu Racing-racing pedesaan Gue tuh kayak, gimana ya Dada gue tuh yang ngap tadi Jadi setelah disana motor berhenti Jadi pas kita parkir masih ada lagi Jadi kita harus nanjak dulu kayak mendaki gunungnya dulu gitu Jadi kita sampai kayak di paling tingginya gitu lah Ada batu gitu Ada footage-nya gue tunjukin tuh lah Ya, jadi itu jalan kaki Sekitar kita itu jalan kaki itu sekitar 2 kiloan Tapi ya gitu, nanjak, turun, nanjak, turun Dan gue kan bawa drone Bawa perkelengkapan gue yang lain-lain semuanya Wah, gila coy Ditambah perut yang sangat besar ini ya Di bawah, diangkat Joss Joss Pokoknya joss Gue kasih tau kalian Gue kalau riding itu Mau sama temen, mau sendiri Mau buru-buru, mau pelan-pelan Pokoknya gue selalu denger lagu Banyak orang yang Banyak orang bilang Itu bahaya Karena gue gak akan bisa denger klaksan kata siapa Karena ya Kita kan bisa Volumenya bisa di-adjust Biar kita tetap bisa ngedengerin yang lain Karena ya Setiap orang punya kayak titik fokusnya kan Ada yang cara titik mereka bikin dirinya fokus itu Pakai tahan nafas Ada yang gimana gitu Beda-beda Kalau gue denger lagu Tapi untuk meningkatkan lagi Biasanya kalau emang lagi serius banget gitu Lagi tegang Kalau gue riding diem Nah itu kadang-kadang gue tahan nafas Kayak kadang-kadang suka lupa nafas Karena kenapa? Di saat lu Kalau gue ya Kalau gue Di saat gue tahan nafas gitu Kayak gue tuh tiba-tiba bisa denger apapun yang Yang mau gue denger gitu loh Kayak klakson bisa gue denger Terus abis itu ada suara apa Sekecil apapun Dan gue tuh kayak lebih tajam aja matanya Kalau gue tahan nafas gitu Jadi bisa ngeliat semuanya lah Apa yang dateng Apa yang harus gue hindarin gitu Maksudnya bukan bus pandang ya inget ya Maksudnya lebih agresif aja gitu ngeliatnya Lebih cepet ngeliatnya pandangannya Rasanya orang punya lah Sebuah titik fokus yang Ya yang berbeda caranya gitu loh Kayak kalau cara gue begitu Dan selama ini gue Belum ada cerita sih Alhamdulillah Alhamdulillahnya Dan amit-amit Jangan Jangan sampai kejadian Gue belum pernah sampai Belum pernah Gara-gara Dengerin lagu gitu Jatuh gitu Gak pernah Tune ride Rider Terminal itu medepan Barcerai Buset Dia mau kokeh di lampu merah ya Waduh Gila Main tabrok-tabrok Aji bucahnya Lagi buru-buru nih Gue gak mau perpanjang Tadi Cuma nyeruduk gitu doang Pantol City Here we go Aji bucah Senggol kamera Terus Kiri terus Jatuh gue Kiri lama-lama Wah Shit Gila ini jalan terlalu enak Ralu delicius Ralu delicius Wuuu So Which one is the Taman Budaya? Sentul Is it? Oh iya Teman budaya Sentul City Oke Gak ada layak masuk dulu aja Terus gue kemana? Main masuk-masok aja gak tau mau kemana anjing Aneh juga gue Akhiran motor mana ya? Akhiran motor dimana? Masuk sini aja deh Oh ini dia Ini bukan ya Wah ini numarat tangkat Terima kasih telah menonton!